Untuk Jawa Tengah itu gimana sih untuk komunikasinya? Mungkin karena ini kan ternyata KS yang tinggi, yang matut tinggi, itu akan mengusung mereka atau seperti apa? Ya jadi itu kan surupai-surupai yang dilakukan itu kan secara berkalaan. Nah tentunya kita tidak bisa berpatokan hanya dengan satu kali surupai. Masih ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian juga melihat hasil surupai-surupai yang akan terus dilakukan sebelum kemudian kita sama-sama mengambil keputusan yang final demikian. Kalau di surupai kan yang mencuat itu kan Kak Esang sama Pak Lutfi gitu. Kalau dari Gerindra kan yang mencuat kemarin Pak Darna. Ini dari Gerindra seperti apa? Merespon surupai-surupai terakhir soal pengusungan hijau? Ya kita kemudian juga melakukan surupai internal. lalu kemudian juga kita tentunya mengambil data-data dari surupai yang lain untuk kita menjadi pembanding dan juga menjadi koreksi bagi kami. Nah bahwa kemudian ada calon yang berkembang, kan kami juga melakukan komunikasi dengan Pak Lutfi, melakukan komunikasi dengan partai-partai lain, dan surupai juga terus berlangsung demikian. Tapi nama Mas Kaisang dan Pak Lutfi ini memang sudah dibahas sebelumnya di KIM ini, Pak? Ya kalau di KIM belum pernah dibahas, tetapi secara langsung, tapi komunikasi non formal, kami juga sudah lakukan komunikasi-komunikasi antar-partai politik demikian. Terima kasih. Terima kasih.